Duga melebihi kapasitas jembatan gantung di Taman Cadi Kabay dan Ambrol. Beruntung seluruh pengunjung yang berada di atas jembatan tersebut selamat. Inilah video amatir yang direkam oleh warga detik-detik jembatan gantung yang ada di Taman Cadi Kabay dan Ambrol dan masuk ke dalam kolam. Para pengunjung yang terjebab ke dalam air kolam panik dan berusaha menyelamatkan diri. Salah satu tim penyelamat kolam Cadi Kabay mengatakan Ambrolnya jembatan diduga akibat kelebihan kapasitas. Seharusnya jembatan hanya bisa menampung pengunjung sebanyak 10 sampai 20 orang. Namun pada saat kejadian pengunjung yang melintas di jembatan tersebut diperkirakan mencapai 30 orang. Tidak ada korban jiwa namun barang berharga milik para pengunjung yang menjadi korban hilang masuk ke dalam air kolam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.